Ini angkatan Hitler bukan sih enggak ya? Tidak. Ini hanya foto lama. Apa sih ini? Ini itu adalah smash. Saat mereka tua. I got no idea. Ini pokoknya kayaknya berlima, laki-laki. They look very serious. Dan ini pasti orang-orang jaman dulu. Oke, orang-orang jaman dulu ya. Apa yang lo lihat Vicky Prasetyon? Kayak... Sebuah... Pertemanan ya kalau yang aku lihat. Jadi perkumpulan sebuah persahabatan atau pertemanan. Yang memang dari kalangan-kalangan atas. Kalangan apa? Kalangan-kalangan jet set atas. Tapi sebenarnya bukan itu sih yang mau gue kasih lihat. Yang mau gue kasih lihat adalah sebuah fenomena dimana orang-orang ini foto tanpa senyum. Oke? Iya, nggak ada yang senyum ya. Iya. Dan kalau kita perhatikan orang-orang jaman dulu, foto-foto jaman dulu. Seperti di jaman-jaman ini. Semua foto tidak ada yang tersenyum. Kenapa? That's the question. Kenapa orang-orang jaman dulu di jaman ini foto tidak tersenyum? Karena yang cantiknya tuh mungkin jaman dulu tuh definisinya adalah dengan diem kali. Dengan diem? Iya. Kalau sekarang kan harus dengan sejaman. Oke, tiga jari kalau sekarang. Iya, iya. Menurut Melanie kan. Menghargai identitas dia. Iya, dengan dia serius. Itu menunjukkan tingkat kepribadian dia ya seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama memang kalau tersenyum ketawa ketiwi itu dianggapnya receh. Iya. Itu satu. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Tapi? Karena proses pemotretan. Dulu itu, motret ini tuh nggak mudah. Hanya orang-orang kaya doang yang bisa foto. Karena harganya juga mungkin tinggi sekali mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa foto dan hanya bisa foto sekali. Jadi bukan seperti jaman sekarang cepat-cepat ada foto. Foto itu adalah kesempatan langka. Yang jadi masalah adalah untuk foto sekali. Untuk foto sekali itu butuh waktu sekitar satu setengah menit. Untuk? Foto. Jadi kalau gue pencet tombolnya. Pop! Itu butuh proses pengambilan gambar, cahaya, masuk ke lensa dan sebagainya satu setengah menit. Jadi harus diem gitu nggak boleh? Jadi mereka harus diem. Jadi tidak mungkin kalau mereka... Kering ya? Ini satu setengah menit. Itu dia kenapa akhirnya foto-foto zaman dulu tuh semuanya tidak ada yang tersenyum. Karena mereka nunggu proses fotonya. Iya, iya, iya. Tapi kenapa gue tutupnya sama ini? Kenapa? Karena gue yakin mereka ini bahagia karena mau difoto. Karena nggak mudah loh dapet kesempatan untuk foto. Walaupun mereka kelihatannya sepertinya tidak bahagia. Betul. Tapi ini justru kebalikan dengan fenomena sekarang. That's the whole life. Nampung loh Tita. Sekarang justru zaman digital ini banyak orang-orang berfoto di sosial media tampak. Everybody looks happy. Orang sebetulnya hatinya menajis. Mostly they are not. I agree. Bener nggak? Iya bener. Kebalikannya justru? Kebalikannya. Ini adalah foto orang zaman dulu ketika mereka bahagia karena memiliki kesempatan untuk foto. Tapi mereka tidak tersenyum karena proses yang lama. Betul. Zaman sekarang di sosial media. Ya. Banyak sebuah kepalsuan dimana semua orang terlihat bahagia. Akhirnya orang yang tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan mencoba bahagia atau menyesak. Karena kenapa orang lain bahagia gue tidak? Menilai orang lain, menilai kebahagiaan orang lain hanya dari sosial medianya. Hanya dari foto Instagram yang lagi ketawa. Hanya dari barang-barang yang ada di sosial media. Tapi nggak melihat bahwa ternyata sebenarnya belum tentu mereka semua bahagia. Atau bahkan kadang-kadang ada suami istri yang kelihatan selalu bahagia. Tapi sebetulnya udah 3 bulan nggak ngomongan. Bisa jadi. Bisa jadi. Persahabatan yang kelihatannya happy-happy digital. Ada itu namanya? Happy-happy digital. Bikin konten tetap? Yes. Tapi sebetulnya. Tapi sebetulnya ada apa di belakangnya? Kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menilai seseorang. Hanya dari. Hanya dari sosial media konten. Makanya. Terima kasih Mel. Oke udah cukup. Terima kasih banyak udah hadir di The Disc Corner ini. Tapi mudah-mudahan ini membekas ya di hati kita semua. Bahwa kadang-kadang kalau kita melihat sosial media. Kita jangan cuman melihat kebahagiaan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu. Anda tuh ketika Anda posting pun. Anda maunya posting yang bahagia. Bukan posting lagi sedih. Bukan posting lagi stress. Jadi kalau kita melihat orang lain. Kita nilai diri kita aja sendiri. Membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Bukan dengan orang lain. Thank you for watching The Disc Corner. I'll see you again.